Dari rekaman video amatir yang direkam salah seorang warga, kecelakaan lalu lintas antara pemotor dengan kendaraan truk terjadi di Jalan Raya Bantar Gebang, Kota Bekasi pada selasa pagi. Korban pemotor yang diketahui bernama Indri, dilaporkan tewas di lokasi kejadian setelah sempat terseret truk sejauh beberapa meter hingga masuk ke kolong kendaraan. Saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, sebelum peristiwa naas terjadi, pengendara sepeda motor seorang diri datang dari arah utara menuju selatan. Namun tepat di lokasi kejadian, korban terjatuh lantaran kondisi jalan licin akibat tumpahan minyak oli. Tak lama berselang truk dari arah belakang seketika menabrak tubuh korban hingga masuk ke kolong kendaraan. motor nyelarang gitu jatuh, terus ibu-ibunya jatuh juga lapas di belakangnya mobil ya, mobil pisang, mobil pisang rem, langsung menginjur ke bawah. Makanya kecil banget, jadi susah dikeluarinya dari kolong mobil tuh. Atau lagi nyalip kok gimana? Nah, banyak nyalip, jalan biasa aja, jalan standar biasa, jangan kencang, biasa aja, kalau itu cuma terlalu licin, jadi kasus sekarang itu kan jatuh di belakang pas mobil. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi, sedangkan kasusnya ditangani unit lakalan tas Polsek Bantar Gebang dan Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.